Intro Oke, kembali bersama Bitok Umah Banyapasin Post Kita kembali membahas masalah tak kendor, ribadah setelah Ramadan Mungkin Ustadz ada pertanyaan lagi nih dari kita semua Mungkin ada pertanyaan juga Bagaimana sih kita-kita ini bisa meningkatkan gitu Padahal kan yang pahala yang kita dapatkan tidak sebesar-sebesar yang kita dapatkan pada saat Ramadan Nah mungkin cara-cara kita sendiri bagaimana sih Membangkitkan diri kita sendiri untuk bisa beribadah dengan baik setelah Ramadan Cara kita meningkatkan aman ibadah kita Kita tidak hanya terfokus pada bulan Ramadan saja Artinya bila saya melaksanakan ibadah bulan Ramadan Maka Allah S.A.W akan memberikan pahala, mengganyar pahala yang besar Kita jangan terfokus pada saat ini Pak Artinya, kalau kita beribadah kepada Allah itu Kapan dan dimanapun dan saat apapun Kita selalu hendaknya beribadah kepada Allah S.A.W Kita hendaknya jika Allah pada Allah S.A.W Dan caranya kita meningkatkan itu adalah dengan jalan kita Mensadarkan diri kita Bahwa aku ini sebagai hamba Allah Kewajiban hamba Allah adalah mengabdi kepada khariknya Kewajiban mahlak adalah mengabdi kepada khariknya Kewajiban hamba adalah mengabdi beribadah kepada Allah S.A.W Jadi walaupun di bulan Ramadan Walaupun pahalanya tidak sebesar di pahala bulan Ramadan Itu Allah S.A.W akan lebih menilai Akan lebih memperhatikan hamba yang beribadah yang tidak mengharapkan itu Daripada yang mengharap pahala di pasar ibadah di bulan Ramadan Artinya kalau dikerjakan secara tahun ke tahun gitu Pak ya Nah mungkin Pak ada juga yang menyatakan bahwa Menyebutkan bahwa menjadikan semua bulan itu sebagai sebulan Ramadan gitu Artinya itu bagaimana tuh Ustaz? Maksudnya Maksudnya menjadikan semua bulan itu bulan Ramadan Artinya di luar bulan Ramadan Hendaknya kita lebih meningkat lagi ibadah Ustaz Daripada di bulan Ramadan Ini maksudnya Pak Artinya jangan mengharap beribadah itu hanya mengharap pahala yang bisa di bulan Ramadan Jangan mengharap di sini saja Tapi hendaklah beribadah setiap bulan ke bulan Bukan hanya di bulan Ramadan saja Dengan demikian maka kita akan istiqamah Kita akan konsisten selalu tak beribadah kepada Allah Di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan Tetap konsisten kita Allah SWT sangat mencintai kepada hambanya Yang istiqamah Yang konsisten daripada hambanya yang beribadah di waktu-waktu tertentu saja Jika diibadah banyak karma Istiqamah Lebih baik Daripada seribu karma Mengardakan amal ibadah yang sedikit Tapi dalam Tapi konsisten Tapi istiqamah Lebih baik daripada mengardakan ibadah yang banyak Namun berkala Atau kapan-kapan saja Jadi kesimpulannya Untuk menghidupkan bulan-bulan di luar bulan Ramadan Dalam arti Menjadikan bulan-bulan lain sebagai bulan Ramadan Adalah dengan melengkapkan ibadah kepada Allah SWT Salah satu ibadah yang mungkin rutin kita laksanakan Itu adalah baca Al-Quran dan sholat Nah mungkin Terkadang kita pada saat luar Ramadan itu Membaca Al-Quran pun Terkadang tidak ada Dalam seharinya Nah pada saat Ramadan kan Mungkin satu juh, satu hari Nah mungkin Ada motivasi tersendiri Apakah bisa kita selama Di luar Ramadan ini Melaksanakan Paling tidak membaca Al-Quran itu ada Bagaimana Ustaz? Melaksanakan ya Ustaz? Bingung 5 Lebih baik membaca Al-Quran Sehari Satu ayat Daripada membaca Al-Quran Seminggu satu juh Kadang-kadang lebih pada seminggu satu juh Sehari satu ayat Sehari satu ayat Itu lebih baik daripada membaca Al-Quran Karena satu juh, dua juh Seminggu, dua minggu Libur Kenapa jadi demikian? Karena Kalau Hari ini membaca Al-Quran Walaupun satu ayat Besok satu ayat Besok satu ayat Besok satu ayat Itu menerakan sebagai Kita ini sebagai orang yang selalu Berdialog dengan Allah Berdialog Berbicara dengan Allah Siapa yang ingin berbicara dengan Allah Maka bacalah Al-Quran Dan Allah Menjadikan orang yang mencintai Al-Quran Itu adalah Allah katakan sebagai Ahlullah Sebagai Kalau tidak Allah Nah Jadi Sebaiknya Kita itu Mentargetkan membaca Al-Quran itu Sehari tidak usah Banyak-banyak Cukup satu ayat Atau dayat Cuma Melaksanakan sholat Artinya di malam Selain malam Sholat tahajud Apakah mungkin bisa dilaksanakan Di luar Ramadan Kalau di malam Ramadan Itu kan Rahmatya sekarang Terawih kan Karena mereka Mereka melihat Pohadilat dan Kaifiatnya kan Artinya Bila melaksanakan terawih Bahannya Lebih biasa Besarnya Sebenarnya 20 rakaat Mengatakan sholat terawih Ditambah Witir Tiga rakaat Itu dibandingkan Dengan Dua rakaat Qabuliyah Isya Martabatnya Derajatnya Lebih besar Dua rakaat Sholat Isya Nah mungkin ini Artinya kan Jadi motivasi Bagi kita Apakah mungkin Itu bisa dilaksanakan Jadinya Pahala-pahala Yang dijanjikan Oleh Allah Itu bisa Bisa menutupi Ibadah-ibadah Yang telah kita Kita tinggalkan pada Ramadhan Mungkin ini Motivasi Bagaimana Bagaimana kita Menyadarkan diri sendiri Artinya mungkin Keluarga kita Mungkin Orang-orang dekat kita Bagaimana sih Bahwa Ini harus kita Laksanakan Di luar Ramadhan Sekalipun Jadi untuk Melanggengkan Bahasanya Untuk melanggengkan Atau menurunkan Bagaimana Sifatnya Seperti sholat Tarih Ini tadi Derserahkan Di malam-malam Di luar Ramadhan Kan begitu Pak Itu Pak Bisa Dialihkan Kan Kalau melaksanakan Ibadah Tersentrawi Tidak mungkin kan Jadi bisa Dialihkan Misalkan Dengan bentuk Setelah Habis Maghrib Di musalah Musalah Atau di langgar-langgar Atau di masjid Diadakanlah Tadarus Misalnya Atau Habis Maghrib Diadakanlah Misalnya Pembacaan Sholawat Sholat Burdah Misalnya Habis Maghrib Atau Bahkan Habis Isya Misalnya Di masjid Masjid Atau Di musalah Musalah Diadakan Pembacaan Maulid Simtub Dural Atau Habis Misalnya Atau Misalnya Habis Maghrib Atau Habis Isya Misalnya Diadakanlah Majlis Maghistaklim Di musalah Atau Masjid Tadi Itu Semadalah Bentuk Untuk Melanggengkan Ibadah Ibadah Seperti Yang Dikusahkan Di bulan Ramadan Bahkan Pak Pahalanya Berbicara Masa Pahala Pahala Orang Yang Melaksanakan Majlis Taklim Habis Maghrib Di luar Daripada Bulan Ramadan Itu Seperti Yang Pernah Disebutkan Oleh Ulama Ulama Kita Kata Ulama Kita Allah Subhanahu Ta'ala Habis Maghrib Sampai Menjalan Isa Akan Memberikan Harta Karun Yang Sangat Besar Sekali Kepada Siapa Harta Karun Terus Diberikan Kepada Orang Yang Mengerjakan Ini Habis Maghrib Sampai Minjang Isa Apa Yang Dikerjakan Supaya Memperoleh Harta Karun Itu Ada Tiga Pak Bagi Siapa Yang Melaksanakan Antara Maghrib Sampai Menjalan Isa Itu Masjid Akram Maka Dia Akan Mendapatkan Harta Karun Tersebut Harta Karun Itu Maksud Bukan Harta Dunia Ini Tidak Tapi Adalah Yang Besar Sekali Siapa Yang Membaca Al-Quran Habis Salat Pada Maghrib Sampai Menjalan Isa Dia Akan Mendapatkan Harta Karun Tadi Yang Ketiga Siapa Yang Melaksanakan Salat Sunat Habis Maghrib Sampai Isa Dia Akan Mendapatkan Harta Karun Tadi Namun Di antara Ketiga Ini Pahala Yang Pahala Majlis Stalin Kenapa Satu Saat Dia Menjalan Klaim Adalah Bagaikan Beribadah Seribu Tahun Nah Jadi Pak Ini Masa Klaim Ini Penjalan Salawat Ini Penjalan Kosedah Burda Ini Adalah Merupakan Tongkat Estapid Penerus Daripada Ibadah Salat Sunat Terawih Yang Dilaksakan Di Malam Bulan Ramadan Dalam Artian Sama-sama Menghidupkan Syiar Agama Islam Dalam